Hari ini kan ada sidang lanjutan ya, udah tiga kali ini adalah sidang yang ketiga gitu. Nah hari ini Kang Gedi sebagai saksi? Ya saya diminta sebagai saksi ya, walaupun kan dari sisi aspek personality saya kan saya tidak melihat peristiwa, tidak menyaksikan 2016 ya. Saya kan hanya menginvestigasi atau ketinggiannya menginvestigasi mewawancarai orang-orang secara alamnya yang kemudian tampil ke media sosial yang saya miliki. Apa sih sebenarnya saya menampilkan itu? Ini kan kasusnya agak gelap, dengan ditampilkan secara konfrensif, secara alamnya, orang berkata, menceritakan data, bersaksi fakta di lapangan, itu kan akan memberikan wawasan bagi semua orang untuk melihat kasus ini secara jernih. Baik para penyidik, jaksa, hakim, mungkin Pak Presiden, Pak Kapolri, Pak Kapolda, semua bisa melihat ini. Sehingga dari penglihatan ini secara konfrensif, bagi hakim dan jaksa, sesungguhnya pengetahuan di luar arena sidang. Sebenarnya saya tidak mesti hadir ke persidangan pun tidak apa-apa, dan tidak mesti juga sebenarnya. Tetapi kan dengan melihat itu, kan hakim bisa melihat. Nanti dari raut mukanya saya bisa bedakan dong, misalnya cerita yang saya tampilkan di Saka. Pertama kan sampai hari ini Saka dari sisi psikologi ya. Seorang anak remaja mengalami hukuman selama delapan tahun, keluar dari hukuman, memberontak. Saya tidak bersalah, saya tidak melakukan itu. Kan kalau pakai logika ngapain? Capek-capek harus memberontak. Kan mending kerja aja. Tetapi kan ada panggilan jiwa yang sangat kuat dalam dirinya, bahwa saya tidak salah. Nah, dari aspek pemberontakan yang dia lakukan di berbagai pihak, kan awalnya dia dibully. Awalnya dicurigai, awalnya semua orang menyalahkan. Menuduh ya? Menuduh, kan gitu loh. Tetapi akhirnya hari ini apa publik? Kok melihat ini anak benar? Lama-lama kan kebenaran terkuat. Nah, kalau saya sih alibi yang paling kuat ya, bagi Saka itu adalah, di malam kejadian, dia tidak ada nongkrong di jalan. Dan tidak ada satupun orang yang nongkrong di jalan. Itu, Kang Deddy bisa menyimpulkan hal seperti itu dari beberapa saksi yang sudah... begini, pertama kan kalau dulu nongkrong di jalan, itu karena ada saksi yang menyaksikan dua orang. Ayep dan dede yang melihat, menyaksikan dari warung Rokomadura tuh, yang jaraknya 150 meter loh itu. Nah, sekarang ngededenya udah nyabut, menyatakan saya itu bohong, siap di penjara menggantikan mereka. Kan menurut saya, ya udahlah logika, kita udah bisa jawab deh. Nah, kemudian yang berikutnya kalau untuk Saka ya, untuk Saka memang malam minggu itu, saya sudah meyakini loh, dia itu memang ada di rumah. Kemudian main ngumpul di rumah neneknya, setelah itu bareng sama Sadikun, naik motor sekitar pukul 10 malam, gitu kan, 11 malam. Karena motornya Irfan mogok, kabiratornya rusak. Kemudian, Saka dibonceng sama Sadikun, Irfan bawa motor sendiri, karena mogok. Kemudian, Kodir dibonceng sama Raja, namanya, nama panggilannya itu Raja. Rajanya udah meninggal, Kodirnya hari ini kakinya patah. Kan gitu, karena ada hubungannya dengan hari ini, ya kan 6 bulan yang lalu lah. Nah, kakinya patah, karena yang step kanan itu yang nyetepnya tuh, bahasa kalau motor mogok itu step anak muda. Kemudian, didorong, pakai kaki, menuju bengkelnya Harry. Di play over, Sadikun takut ada Raja. Orang ngumpul di jembatan. Itu, kalau menurut dari kesaksian, si Sadikun ngeliat keramaian itu sebagai Raja, atau ada sangka aja? Ada polisi, karena polisi, maka takut ada Raja, karena takut ada Raja, maklum tidak pakai. Helm nggak, bawah sih mungkin kan. Langsung jalan ke kanan, jalan R3. Nah, kemudian, padahal orang berkumpul di situ, ada polisi adalah, ada kasus meninggalnya Eki dan Kina di play over. Samalah dengan ceritanya Bondo. Berarti kalau menurut dari, berarti kalau menurut dari Kang Deddy, mereka ada di play over sebelum, mereka ada di play over setelah adanya keramaian. Itu, mereka lewat setelah ada keramaian itu. Kemudian, langsung ke bengkel, yang sekarang berubah jadi, apa itu, pokoknya, pumping block atau bengkel itu, namanya Harry. Harry mengatakan, iya, ada yang motor ke sini mogok, kemudian diperbaikilah di situ. Itu adalah si, si, kan. Kemudian, setelah itu, mereka sampai agak malam, dulu mungkin baru pulang. Kan selesai. Nah, pertanyaannya adalah, kan gini lah, coba, eh, Jaksa atau siapapun, panggil ahli orang yang melihat raut wajah. Kan ketika di video saya, itu kan kelihatan dong, mana yang bohong, kan kelihatan. Kalau yang bohong itu tegang wajahnya, terus seluruh gerakannya kaku. Ini kan kalau menceritakan sebuah peristiwa yang tidak dialami di jalanannya, udah bubar motornya. Kan ini tidak diskenariokan. Tidak diskenariokan, kan. Jalan, langsung benar. Oh, iya, ini benar. Kan kalau diskenariokan, dia pasti kaku, karena kan saya dadakan. Itu yang berikutnya, bahwa mereka itu bengkel heri, kemudian sadikun. Dulu sudah menyampaikan di pengadilan negeri. Mas tahun 2016. Tahun 2016, cuma tidak didengarkan, diabeikan oleh majelis hakim. Padahal mereka menyampaikan kesaksian di atas sumpah loh. Karena hadir di pengadilan. Pertanyaannya adalah, kenapa AF dan DD yang tidak hadir di pengadilan, justru dianggap sebagai sebuah kebenaran. Yang hadir diambil di atas sumpah di pengadilan, diabeikan bukan kesaksian yang valid. Ya kan? Sedangkan orang yang tidak hadir di pengadilan, hanya berdasarkan PAP, dianggap kesaksian yang valid. Sudahlah. Dan tujuan dari PK, kemudian di bawah PK itu ada kasasi, ada banding. Kan tujuannya mengoreksi terhadap ketidakjelian hakim pada persidangan tingkatan yang terdahulu. Eh kan tujuan itu. Nah tujuan mengoreksi itu sebenarnya yang disebut nopum, menurut saya. Nopum itu menurut saya bukan hanya barang baru loh. Mungkin kata-kata kaidah hukumnya nopum itu barang baru, bukti baru. Tapi kalau dalam bahan saya bukan hanya bukti baru atau barang baru. Kesaksian lama yang dulu diabeikan, tetapi memiliki kebenaran yang faktual bagi saya itu adalah nopum. Oke, Kang Gede. Tapi kan kalau misalnya kita lihat ini kan kejadian udah 8 tahun lalu gitu ya. Sedangkan ini akan ada kesaksian baru gitu. Nah mungkin akan dipermasalahkan terkait dengan kesaksian 8 tahun lalu. Apa iya seorang manusia ini bisa sangat ingat dengan 8 tahun lalu ini gimana? Pertanyaannya, kalau orang secara kolektif mengingat bagaimana? Apakah bondol yang menjadi saksi Pegi Setiawan dan Sadikun itu dipertemukan? Kan tidak. Sebuah peristiwa yang itu peristiwa itu menyimpan memori ingat. Saya nanya ke Mbak. Mbak ingat gak cinta pertamanya? Ya sudah. Ingat gak kapan cinta pertamanya dinyatakan oleh pacar yang pertama? Ya sudah lah. Kita kembali ke Saka aja. Enggak. Sebuah peristiwa penting itu, itu sampai tua pun akan diingat. Gini. Orang... Tapi setiap detailnya gitu loh, Kang. Maksudnya, apakah setiap detail? Karena menurut saya peristiwa itu kan gampang ingatnya karena kolektif. Nah pertanyaan saya, mana yang lebih dipercaya beberapa orang yang satu sama lain tidak berselisih paham, Ayab dan Dede yang satu sama lain hari ini sudah berselisih paham. Mana yang lebih dipercaya? Kan Ayab dan Dede yang hari ini berselisih paham, sedangkan Sadikun, kemudian Khodir, Heri, Irfan, sampai hari ini tidak berselisih paham mengenai kesaksiannya. Mana yang lebih dipercaya? Mana yang lebih logis? Mereka malam minggu itu naik motor, kemudian ke bengkel, atau mereka yang melihat ada orang melempar, naik motor, hafal nomernya, jenis motornya hafal dengan jarak 150 meter. Di tempat yang gelap. Di tempat yang gelap. Hukum itu ada logikanya. Dan ada menurut saya konstruksi hukum itu ada dua. Satu, pikiran berdasarkan fakta dan data, dua hati yang bisa merasakan. Dan hakim itu kan mengambil keputusan bukan hanya berdasarkan fakta dan data, tapi keyakinan atas nama Tuhan yang mahasiswa. Disinilah perlu hati. Atau logikanya begini, ada dua peristiwa penting hari ini menurut saya. Ada orang yang dipenjara seumur hidup, 2016, dengan tidak adanya bukti yang memadai. Dan tidak ada saksi yang valid, bahkan saksinya sekarang mencabut tinggal satu orang lagi, yaitu AM. Tetapi, ada sebuah peristiwa penganiayaan yang menyebabkan kematian, dibebaskan oleh hakim, alasannya tidak ada saksi. Itulah hukum. Berarti Kang Dede, untuk hari ini, kapasitasnya sebagai saksi, ini apa saja yang misalnya akan dijelaskan? Saya tidak akan menjelaskan apapun, sebenarnya saya tidak mesti datang ke pengadilan. Ya cukup lihat saja video yang saya tampilkan, dan lihat analisis wajah-wajah orangnya. Bohong apa enggak? Itu tugas majelis hakim, bukan tugas saya. Tapi karena saya diminta, oleh kuasa hukum, ya saya harus datang dong, memberikan sufot. Kang, aku mau mundur sedikit nih. Ini soal Dede yang tiba-tiba ngasih kesaksian ke Kang Dede. Ini kan seperti gayung bersambut buat Liga Akbar. Karena Liga Akbar awal mula memberikan kesaksian, eh memberikan pernyataan baru, kalau dia berbohong gitu. Terus selalu ada Dede di Youtube-nya Kang Dede. Ini apa yang membuat Dede akhirnya ke Kang Dede untuk? Gini, rakyat kecil itu, selalu dalam dirinya adalah, kalau saya menyampaikan apa yang sebetulnya, sebenarnya saya selamat. Saya aman enggak? Itu. Mereka, itu menemui saya mungkin, karena berdasarkan tayangan-tayangan di channel Youtube saya, yang mewawancarai ibu-ibu dari Narafidana, kemudian berpengaruh psikologi pada ibunya, pada kakaknya yang perempuan, itu berdampak juga pada psikologinya Dede. Sehingga dia datang ke saya, merasa bahwa kalau datang ke saya dia aman. Berarti Dede datang ke Kang Dede gitu ya? Iya. Kakaknya yang datang, kemudian kakaknya yang datang minta pelindungan, kalau Dede bersaksi jujur, kira-kira aman enggak? Artinya tidak akan ada apa-apa enggak. Kemudian setelah itu kakaknya bareng dengan staff saya, untuk menjemput Dede ke Tangerang. Ketika sedang kerja. Dan akhirnya Dede datang untuk memberikan kesaksian, dan hari ini Dede sudah dalam posisi, siap menjadi tersangka. Dengan segala resiko ya sudah? Itulah manusia. Jadi namanya manusia itu, mau mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Itulah rakyat kecil. Rakyat kecil itu selalu jujur. Gitu loh. Nah itu contoh. Bagi yang lain. Contoh lah. Dede. Kalau Aep ini belum ada nih komunikasi sama Kang Dede? Aep belum ada komunikasi dengan saya. Tetapi saya meyakini, Aep juga punya hati. Dan ingat loh, orang yang berbohong itu akan gelisah selama ini. Kang, tapi kalau dari Kang Dede sendiri melihat si Dede ini, apa sih yang membuat dia ini memberikan kesaksian palsu? Atau membuat BAP palsu? Menurut saya karena kepolosan ya, keluguan. Karena cerita Dede itu jelas kan, Dek antar saya ke Pores. Kemudian karena merasa temen, dan temennya tidak tahu cirebon, ya diantarlah, dijemput pakai motor. Setelah di Pores, kemudian diarahkan untuk kepentingan lain. Orang kecil, mbak. Masuk ke sebuah wilayah kantor Pores. Kemudian di situ diarahkan untuk ABC. Kan dia menolak awalnya. Tapi lama-lama, ya sudah. Ya nerima aja. Ya itulah. Masyarakat kecil kita. Dia mengaku ada tekanan atau apa gitu? Waktu itu? Ya dia hanya saking bingung mungkin. Kan kemudian juga mungkin juga karena diminta sama AEP juga. Dan diminta di situ kalau pengakuan dia kan sudah jelas kan. Yang memintanya siapa gitu kan. Ya dia lakukan saja. Kalau Dede ini kan dituntut balik gitu ya kan? Sama pihak dari Rudiana. Maksudnya ada ancaman untuk ia disomasi gitu. Kalau Dedenya kan sudah siap. Dan Kang Dede juga akan mendampingi gitu. Loh ya dampingi dong. Masa kita warga kita, rakyat kita yang memerlukan pelindungan hukum. Kalau yang melindungi hukumnya kan bukan saya. Puasa hukum. Masa kita tidak bantu? Ini kan aspek-aspek kemanusiaan yang tidak boleh terulang lagi. Jadi saya selalu menyebut kasus hukum ini bukan kasus hukum. Tapi ini adalah kasus tragedi kemanusiaan. Kasus tragedi kemanusiaan. Tragedi kemanusiaan dong. Orang di penjara seumur hidup tanpa fakta dan kesaksian yang memaduk. Itu adalah tragedi kemanusiaan yang jauh lebih berat dibanding dengan sengkon dan karta. Sengkon dan karta dua orang. Cuman yang problemnya adalah. Kalau sengkon dan karta itu kan kasusnya pembunuhan. Jadi orang yang membunuhnya datang mengakui. Kalau ini kan kasusnya ini apa? Pembunuhan atau kecelakaan kan belum jelas. Sehingga agak sulit mengungkapnya. Oke kalau pembunuhan mungkin suatu saat ada orang yang mengakuinya. Kalau mengakui. Iya artinya potensi untuk dicarinya bisa. Kalau pembunuhan misalnya. Karena tidak ada kasus pembunuhan yang lolos. Jarang sekali. Tetapi kalau kecelakaan. Meminta pertanggung jawaban sama siapa? Sama aspal. Atau aspal yang mengakui saya yang menyebabkan kematian. Karena kan gak bisa. Ini problemnya di situ. Tetapi saya selalu optimis. Kebenaran akan menemukan jalan. Oke baik. Berarti hari ini untuk Kang Dede di kesaksian nanti di pengadilan negeri Cirebon. Hanya akan bersaksi terkait dengan apa yang sudah ditampilkan di channel Youtube-nya Kang Dede. Itu pun kalau diterima oleh majelis hakim. Kan bisa saja majelis hakim menolak. Tapi saya kan. Yang penting bagi saya adalah. Saya menjalankan apa yang menjadi kewajiban kemanusiaan saya. Baik terima kasih Kang Dede atas waktunya bersama Kompas TV. Sampai jumpa.